SCP-3270 harus disimpan di dalam bloker pengamanan di Site-64. Semua foto dari SCP-3270 harus dihapus setelah ditemukan, terkecuali foto salinan dari SCP-3270. Orang yang terkena efek SCP-3270 boleh tinggal di Site-88. Mereka juga diperbolehkan untuk berkeliaran dengan bebas, dengan catatan beberapa area tidak boleh dimasuki oleh mereka. Mereka yang terkena efek SCP-3270 diberi makan ikan matang dan susu setiap saat. Permintaan untuk main dan kebutuhan lainnya harus disetujui 3 personel kelas B-D-Side-88 dengan barang tersebut tidak boleh lebih dari $30. SCP-3270 adalah sebuah lukis yang menggambarkan seekor kucing yang sedang bersender di sebuah bantal. Melihat SCP-3270 secara langsung atau tidak langsung membuat orang tersebut akan mengalami perubahan fisik dan juga mental sama beberapa bulan ke depan. Efek ini tidak muncul terhadap salinan dari SCP-3270, mau itu melalui print ataupun gambaran ulang. Orang yang terkena efek SCP-3270 akan dipanggil sebagai SCP-32701. Berikut adalah dokumentasi bagi orang yang melihat gambar SCP-3270 secara langsung mulai dari beberapa jam sampai dengan beberapa bulan. Saat melihatnya langsung, orang tersebut akan takjub akan gambarnya. Orang yang biasanya apatis atau tidak suka gambarnya saat melihat SCP-370 akan berubah pandangannya dan suka terhadap SCP-3270. Satu jam kemudian, ada peningkatan antusiasme, penasaran, dan moodnya akan naik secara drastis terhadap orang tersebut. Satu hari kemudian, orang tersebut akan mulai tertarik terhadap kucing, melihat foto atau video kucing kampung, beri pakaian, perabotan, atau benda lainnya yang ada unsur kucing, bahkan memelihara kucing. Satu minggu kemudian, orang tersebut akan mendorong orang lain untuk mengadopsi kucing, bahkan menyuruh untuk melihat SCP-370. Tiga minggu kemudian, orang tersebut akan menunjukkan sifat seperti kucing, seperti menjelat tangannya biar dikira sedang mandi, lebih memilih makan di lantai, dan berjalan dengan kedua tangan. Dua bulan kemudian, orang tersebut akan muncul yang namanya rambut berlebihan di sekujur tubuhnya. Empat bulan kemudian, struktur tulang orang tersebut akan mulai mengecil bersamaan dengan otot dan kulit mereka. Lima bulan kemudian, perubahan dalam orang tersebut akan mulai muncul, seperti kupingnya berubah bentuk dan posisinya, matanya berubah menjadi mata kucing, kehilangan jari-jari layaknya kucing pada umumnya. Enam bulan kemudian, orang tersebut akan berubah sepenuhnya menjadi kucing rumahan. Meskipun mereka tetap bisa berbicara seperti biasanya, efek psikologis SCP-370 telah hilang pada titik ini. SCP-370 akan tetap hidup dengan umur layaknya seperti manusia pada biasanya. Berikut adalah wawancara dengan Dr. Allison, seorang penelitif foundation yang melihat gambar SCP-370 secara langsung dan diwawancarai setelah 8 bulan kemudian. Jadi, kenapa kau sangat ingin melihat SCP-370? Sebagian besar penasaran. Bisa ceritakan bagaimana rasanya ketika melalui proses perubahan menjadi SCP-3701? Awalnya gak kenapa-kenapa kok. Kayak nemu hobi baru gitu. Dan disaat gue berubah menjadi kucing, disitu mulai rusak sakitnya muncul. Menurutmu, SCP-370 itu gimana? SCP itu menghancurkan hidup gue. Maksudnya dalam segi nilai seni SCP-370 itu sendirinya... Oh, itu. Menurut gue lucu kok. Terima kasih telah menonton!